Banyak peristiwa yang terjadi di dalam lapangan saat bermain futsal Dimana setelah passing atau saat mau menerima passing Kita bingung harus cari tempat dimana, lari kemana Posisi yang tepat untuk kita berpindah tempat itu gimana sih? Yoi teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtubku Dalam video kali ini, aku mau share ke kalian beberapa yang aku tahu aja Tentang pengalaman bermain futsal Masih sama halnya dengan video yang kemarin Ada kaitannya, passing sudah, control sudah, dan yang terakhir moving Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas tentang moving So, simak videonya ya Nah, moving atau pergerakan pindah dari tempat awal ke tempat selanjutnya Itu adalah hal yang sepele atau hal yang sederhana Harus diketahui oleh pemain Masih banyak teman-teman di luar sana yang biasanya main sama aku di lapangan itu Masih bingung pergerakannya itu harus kemana Kita posisinya gimana, dimana kita lari, dimana kita pindah, itu masih bingung Jadi, moving itu adalah perpindahan dari tempat kita berdiri di awal ke tempat selanjutnya Itu pun ada, juga ada arah-arahnya Nah, jadi tidak asal melayu aja, gak langsung melayu, rono, 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 rono Jadi, setelah kita passing ke teman kita itu, kita harusnya lari kemana sih Pindah kemana sih Nah, itu pentingnya kita memahami dasar futsal moving ini Jadi, contoh aja, itu flank Setelah kita, flank kan biasanya di sayap Ibaratnya kan di kanan-kiri Jadi, di line kick in kan Setelah kita passing itu kemana sih larinya Nah, flank itu larinya bisa ke tengah Pindah ke pivot Atau bisa naik Tetap Atau bisa naik, tetap di posisi Flank Naik ke atas Jadi Gak langsung Maksudnya Gak stuck atau Bingung mau kemana, gak usah bingung Oke Moving disini juga Tidak hanya terpaku Saat kita menyerang Passing-passing ke teman, tidak Moving juga bisa dilakukan saat kita Pergerakan tanpa pula Atau saat kita mencari tempat Supaya teman kita bisa passing ke kita Itu juga bisa kita namakan Moving Jadi Pergerakan kita Andai ini pivot kan Ke kanan-kiri Agak Ke belakang Maju ke depan Jadi pergerakannya Itu harus Paham Yoi teman-teman Jadi seperti itu Beberapa Cerita atau Sharingku Buat kalian Yang belum Paham atau Belum mengerti Silahkan Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Channel Youtubeku Ya moga-moga Aku sergap Buat video Udah itu aja Semoga videoku Bermanfaat Buat kalian Saya Sar pamit Bye Bye Baik Dank ya You 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 You